Intro Selamat datang kembali dalam kelas literasi keuangan dan investasi. Ini adalah video kedua dari 4 video tentang diversifikasi. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang risk free assets, aset bebas risiko dan risky assets, aset-aset yang berisiko. Khususnya konteksnya adalah aset sekuritas. Dalam sesi ini, sasaran kita adalah pertama supaya saudara mampu menjelaskan perbedaan antara sistematik dan unique risks. Karena ada perbedaan di antara keduanya. Kemudian menjelaskan tujuan dari diversifikasi. Ketiga, bisa menyebutkan contoh risk free dan risky assets. Yang terakhir, bisa menjelaskan risk aversion dan indifference curve. Tentu ini istilah-istilah baru buat Anda dan kita akan bahas kali ini. Bagian pertama, kita akan membahas tentang tujuan dari diversifikasi. Untuk memahami tujuan diversifikasi, pertama-tama kita harus bisa membedakan dulu apa yang disebut dengan resiko. Karena resiko bagi orang yang awam adalah sama saja. Resiko, sahamnya bisa naik turun, itu dianggap sama. Resiko ya, resiko. Tapi tidak benar demikian. Karena sebenarnya, resiko itu ada dua macam. Financial risk, itu ada yang bersifat sistematik dan ada yang bersifat unik. Sistematik risk, ini artinya resiko yang bisa mempengaruhi semua jenis usaha. Ya, misalnya perbankan, real estate, restoran, agri, manufakturing, oil and gas. Dan semua perusahaan akan terpengaruh oleh yang namanya systematic risk. Artinya resiko yang mempengaruhi seluruh sistem. Kadang-kadang disebut juga systemic risk. Jadi itu arti dari systematic risk. Ini adalah resiko yang mempengaruhi seluruh jenis perusahaan dalam sebuah sistem ekonomi. Contohnya resesi. Pandemi menyebabkan resesi dan ini semua jenis usaha terpengaruh. Perubahan suku bunga. Ya, kalau suku bunga naik atau turun, biasanya berpengaruh kepada banyak jenis usaha. Perubahan nilai tukar, US dollar dengan rupiah. Tahun 98 terjadi krisis besar di Indonesia, seluruh perusahaan terpengaruh. Awalnya gara-gara US dollar dan rupiah itu mengalami perubahan nilai tukar yang sangat-sangat signifikan. Kemudian instabilitas politik. Tentu ini akan mempengaruhi semua jenis usaha. Perubahan kebijakan luar negeri. Ya, dengan China, dengan Amerika itu bisa mempengaruhi seluruh jenis usaha. Kemudian kegagalan sistem perbankan. Ya, tahun 98 krisis yang dimulai dari perubahan nilai tukar itu juga berdampak kepada perbankan. Pada saat itu perusahaan-perusahaan yang berhutang besar di luar negeri tidak mampu membayar hutangnya karena tiba-tiba berlipat kali ganda. Jumlah hutangnya dalam US dollar. Ya, karena mereka meminjam dalam US dollar ketika kurs berubah dari 2.000 rupiah, kisaran 2.000 rupiah per dolar menjadi 20.000 rupiah. Artinya hutang mereka naik 10 kali lipat kalau dihitung dalam rupiah. Sehingga banyak yang kolaps. Dan akibatnya hutang mereka dalam negeri pun tidak bisa dilunasi. Dan ketika kredit-kredit macet, maka perbankan juga macet. Sehingga seluruh usaha lain juga ikut macet karena tidak bisa meminjam ke bank. Banknya sendiri juga lagi kesulitan likuiditas. Ya, itu sebabnya tahun 98 ada bantuan likuiditas. Ya, di mana Bank Indonesia menguncurkan dana karena ketika perbankan kesulitan dana, orang menjadi panik dan rush. Mereka pergi ke bank mau menarik dananya. Dan ini menambah masalah baru. Jadi sangat carut-marut pada saat itu. Ya, satu masalah merembet ke yang lain. Dan akhirnya semua sektor terpengaruh. Itu namanya systematic risk. Systematic risk ini tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun. Selama kita masih berbisnis, ya di dunia ini tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi faktor-faktor yang tak diduga, kejadian yang tak diduga di masa yang akan datang. Ya, selalu bisa ada kejadian yang mempengaruhi seluruh jenis usaha. Tipe kedua adalah non-sistematik. Kadang-kadang disebut unique risk. Ini adalah resiko yang hanya mempengaruhi sedikit jenis perusahaan tertentu saja. Atau industri tertentu saja. Ya, atau satu perusahaan saja. Ya, misalnya Anda perusahaan sawit, punya perkebunan di daerah Jambi misalnya. Nah, mungkin di sana ada resiko khusus soal iklim, suplai air, tanahnya gambut, dan sebagainya. Itu resiko yang unik hanya untuk perusahaan itu. Ya, atau untuk beberapa perusahaan di sekitar lokasi tersebut. Itu yang kita sebut unique risk. Jadi tidak mempengaruhi seluruh sistem, tetapi hanya satu-dua perusahaan saja. Contohnya resiko operasional. Ya, kalau Anda produsen misalnya, jangan-jangan bahan bakunya naik, harga bahan baku naik. Atau proses bisnis Anda mesinnya rusak, tiba-tiba. Nah, itu ada resiko di sana. Kemudian demand supply atas produk yang Anda hasilkan, tiba-tiba turun demandnya. Ya, contohnya kalau ini katakan Indofood ya, menghasilkan banyak produk, tiba-tiba ada trend di mana orang nggak mau lagi misalnya beli mie instan. Ya, sehingga orang menghindari yang namanya pembelian mie instan yang diproduksi Indofood. Nah, itu resiko hanya untuk perusahaan itu. Itu yang kita sebut unique risk. Ya, dan unique risk ini berbeda-beda dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Karena sifatnya berbeda-beda, maka pengaruhnya pun terhadap kinerja perusahaan ini berbeda-beda. Ya, karena masing-masing punya resiko yang unik untuk usahanya atau sektor usahanya tersebut. Contoh kalau properti ya, itu sangat rentan sama yang namanya perubahan suku bunga tadi ya. Walaupun ini suku bunga bisa mempengaruhi seluruh ekonomi, tapi khususnya properti akan terpengaruh lebih-lebih besar pengaruhnya ke sana ya. Nah, unique risk ini, ini bisa dihilangkan dengan cara diversifikasi. Minimum dikurangi. Karena apa? Karena sifatnya yang unik tadi bisa saling menghilangkan. Ya, jadi kalau kita melakukan diversifikasi, ya, kita bisa mengurangi unique risk tadi. Ya, kembali ke contoh systematic risk, 9-11 ini di Amerika Serikat, ya, ketika terjadi terorisme di Amerika Serikat, bursa sahamnya juga anjlok dan tidak peduli sektor apapun, pasti terpengaruh. Dan 9-11 peristiwa seperti itu tidak bisa kita hilangkan risikonya dengan cara diversifikasi. Tidak bisa hilang ya, ini akan mempengaruhi seluruh bisnis yang ada saat itu. Kemudian, tahun 2008 ya, terjadi krisis lagi di Amerika Serikat tentang mortgage ya. Pada saat itu ada utang-utang yang macet. Karena banyak orang yang sebelumnya dikasih kredit, sebenarnya tidak layak mendapat kredit, tapi mereka mendapat kredit untuk membeli aset property, real estate. Dan ternyata setelah suku bunga naik, mereka tidak mampu lagi cicil. Karena kebijakan ekonomi sebelumnya pada zaman Alan Greenspan pada saat itu, terlalu relax, terlalu gampang orang minjem duit. Ya, sehingga pada tahun 2008 memuncak orang tidak bisa membayar utangnya. Ya, dan krisis itu menyebar ke sektor lainnya, sehingga di Amerika Serikat tidak peduli saham apapun yang Anda beli pasti turun, karena seluruh sektor terpengaruh. Pandemi, jelas, itu juga mempengaruhi. Jadi, Anda bisa lihat ini ada satu video, saya berikan linknya di sini. Ini sangat bagus, cerita tentang perbedaan antara sistematik dengan unik risk. Jadi, sekali lagi ya, sistematik risk ini mempengaruhi seluruh jenis usaha, tidak bisa dihilangkan selama kita berbisnis, ada yang namanya sistematik risk. Nah, diversifikasi adalah cara untuk kita meningkatkan sharp ratio. Ya, itu adalah rasio antara expected access return dibandingkan dengan risk. Dalam pertemuan sebelumnya, sharp ratio telah diperkenalkan, yaitu return portfolio dikurangi risk-free. Jadi, ini yang kita sebut risk premium ya. Return portfolio kita di atas risk-free rate, ya, itu berapa persen dibagi dengan standar deviasi dari portfolio tersebut. Ya, standar deviasi dari return portfolio tersebut. Nah, bagaimana diversifikasi bisa meningkatkan rasio ini? Caranya adalah dengan mengurangi resiko yang di bawah ini. Nah, jadi dia akan kurangi resiko yang di bawah, ya, untuk tingkat return tertentu. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Diversifikasi, ya, kalau saya membeli banyak saham, itu hasilnya akan beda dengan membeli 1-2 saham saja. Contoh ya, saya membeli A, B, dan C. Ini 3 saham ya, saya beli, maka profilnya risiko dan expected return-nya seperti ini. Jadi, si A itu volatilitasnya atau standar devisinya di sini, risikonya paling tinggi ya dibanding B dan C. Paling ke kanan ya. Nah, expected return-nya mungkin sekitar 14 persen, hampir sama dengan yang lain. Demikian juga B. B, risikonya sedikit lebih kecil daripada A. Expected return-nya hampir sama juga dengan A. Ya, dan yang lain. C juga begitu. C ini juga agak mirip dengan, apa namanya, A, B, C. Tapi risikonya paling kecil. Nah, ketika Anda mencampur ketiganya, ini Anda bisa mendapat yang paling efisien, di mana Anda mendapatkan D. Jadi, risikonya semakin kecil, tetapi return-nya hampir sama saja. Nah, artinya dengan menggabungkan aset-aset individual, jadi kalau titik-titik ini menggambarkan risk dan expected return dari masing-masing aset atau sekuritas atau saham, dengan menggabungkannya Anda bisa pindah ke garis yang putus-putus ini. Artinya risikonya berkurang ke kiri. Ya, sementara expected return-nya tidak ikut turun. Nah, itulah caranya diversifikasi mengurangi, meningkatkan sharp ratio. Sehingga dengan demikian, kalau kita lihat ya di gambar ini, rasio sharp ratio itu adalah sebenarnya sumbu vertikalnya, ketinggian ini, expected return dikurangi risk-free rate. Katakan risk-free ratenya, di sini contohnya 9 persen ya. Jadi A, expected return A, RA ya, return-nya A, dikurangi dengan risk-free rate. Jadi dari sini ke sini, dibagi dengan panjangnya. Ya, dengan risikonya. Maka sharp ratio B adalah tinggi ini, dari expected return-nya dikurangi risk-free rate, setinggi ini dibagi dengan panjang sumbu horizontal ini, resikonya. C juga demikian. Jadi, kita lihat, yang paling bagus rasionya tentu D, yang adalah gabungan dari ABC ini. Di mana dia paling tegak, artinya, untuk mendapatkan return tersebut, ya, expected return mungkin sekitar 13 persen ini, kita hanya butuh risiko yang lebih kecil. Ya, setelah menggabung ini, kita mendapatkan rasio sharp yang lebih tinggi. Ya, di mana expected return-nya sama, tetapi risikonya lebih kecil. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena, tadi telah dikatakan, risiko finansial, itu sebenarnya ada risiko sistematik, yang mempengaruhi seluruh perusahaan, tambah risiko unik perusahaan. Dengan diversifikasi menggabungan ini, kita menghilangkan risiko unik. Jadi, ke kiri dia. Risiko unik, itu disaling menghilangkan, sehingga si portfolio ini, sudah makin kecil risiko uniknya. Ya, karena saling menghilangkan antar saham tadi. Ini contohnya dalam bentuk cat yang menunjukkan, ke kanan ini periode, ke atas ini, return. Jadi, contoh lihat ya, ada 4 saham, ABCD, yang A itu kuning, kita lihat, dia sangat bergejolak. Kalau seluruh modal kita, kita tanamkan di A, seperti ini return-nya. Periode pertama dapat 2 persen, periode kedua dapat 3 persen, terus 1, terus 6, naik pesat ya, terus turun lagi ke 1, naik ke 2. Jadi, ini gejolaknya besar nih saham A. Demikian juga saham B. Kadang 5, turun lagi ke 1, naik ke 6, turun ke 2, naik ke 6, bergejolak sekali saham B. Demikian juga C. C ini pernah 4, turun ke 3, nah lihat di sini ya, C itu dari 6, turun ke 4, naik ke 8 persen tiba-tiba, turun lagi ke 3, naik lagi ke 7 persen, sangat bergejolak, A, B, C, D ini. Tetapi ketika digabungkan, ya contohnya ini, proporsinya sama, daripada saya membeli 100 persen, uang saya ditaruh di A, atau di B, atau di C, di D, ini sekarang saya bagi uangnya, saya alokasikan, dalam contoh ini dibagi rata ya, untuk ke 4 saham tadi, jadi uangnya tidak diberikan 1 saham, tapi 4, itu namanya diversifikasi. ternyata hasilnya jadi jauh lebih stabil. Anda bisa lihat di sini, tidak terlalu tajam perubahannya, return-nya, lebih stabil, itulah return portfolio saya yang hitam ini ya. Kalau saya bagi uang saya ke dalam 4 aset tadi, maka gejolaknya akan lebih kecil. Karena apa? Karena unique risk yang ada di perusahaan A, itu menghilangkan unique risk yang ada di perusahaan D, contohnya. Ini kan bertolak belakang. Ketika dia bisnisnya lagi bagus nih, return-nya lagi tinggi 9 persen saham A, justru saham D lagi jeblok. 0 persen, tidak ada return-nya. Jadi ini saling menghilangkan. Ini naik, ini turun, dan akibatnya dia di tengah gitu. Seperti itu. Jadi diversifikasi mengurangi risiko unik. Dengan demikian, gambar ini bisa terjadi. Risiko unik A, risiko unik B, risiko unik C, kalau saling menghilangkan, dia total risk-nya akan turun. Risiko si portfolio, portfolio itu gabungan ketiganya, itu turun ke kiri. Sementara expected return-nya masih sama. Seperti Anda lihat di sini, expected return-nya ini tidak jauh beda dari ABCD. Rata-ratanya pasti sekitar 4 persen ya. Contohnya ya. ABCD juga contohnya hampir 4 persen nih. Rata-ratanya. Tetapi risikonya sudah jauh lebih diredam. Seperti shockbreaker ya. Karena ada gejolak naik, ditahan sampai yang turun. Yang ini turun, ditolong sampai yang naik. Begitu. Nah, itulah gunanya diversifikasi. Tujuan diversifikasi, sekali lagi, meningkatkan sharp ratio. Meningkatkan sharp ratio, yaitu access return, return dari portfolio, dikurangi risk-free, dibagi dengan standar deviasi dari portfolio-nya. Sekali lagi, saya harap Anda bisa menjawab ya, dengan tegas. Tujuan diversifikasi adalah meningkatkan sharp ratio, yaitu rasio antara expected return, dikurangi risk-free, dibagi dengan risikonya. Jadi, kalau Anda diversifikasi, Anda dapat yang terbaik. Ya, antara expected return, dibandingkan dengan risiko. Karena banyak orang, hanya mikir, ah saya pengen, karena saya masih muda, saya nggak mau diversifikasi. Ya, saya ingin, expected return yang paling tinggi, dengan mengambil risiko yang besar. Padahal tidak bijak, ada cara mengurangi risiko itu, yaitu dengan menggabungkan saham tadi, dengan beberapa saham lain, sehingga, resiko totalnya berkurang, karena unique risk-nya, sudah saling menghilangkan, antar satu saham, dengan saham lain, di dalam portfolio saya. Ya, jadi, kalau mau ambil risiko besar, bukan caranya dengan membeli 1-2 saham, tapi menggabungkannya tetap, karena rasionya, selalu lebih baik, ketika itu digabungkan. Unique risk, akan berkurang, sementara expected return-nya, nggak berkurang. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan, rasio yang terbaik, antara expected return, dibandingkan dengan risikonya. Jadi, itu adalah tujuan, dari diversifikasi, dan sekarang kita akan, membahas tentang risk-free, dan risky instrument. Nah, yang disebut dengan risk-free instrument, itu adalah, surat utang jangka pendek, dari pemerintah. Di Indonesia disebutnya, surat perbendaran negara, atau T-bills, ya kalau di Amerika Serikat, selain daripada ini, semuanya disebut, risky assets, atau risky instrument. Contohnya, government bonds. Kenapa? Karena bonds ini, baik T-notes, maupun T-bonds, masih ingat ya, T-bills itu yang, di bawah, dari setahun, T-notes 2 sampai 10 tahun, ini di atas 10 tahun. Dalam jangka menengah, dan panjang, suku bunga bisa naik turun. Dan kita sudah belajar, kalau suku bunga turun, harga bonds naik. sebaliknya, kalau suku bunganya naik, harga bonds turun. Jadi, beresiko ya, membeli government bonds. Walaupun, tidak seberesiko corporate bonds. Karena corporate bonds, yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, punya faktor lain, di mana, ada credit risk. Ya, belum tentu perusahaannya sanggup membayar. Sedangkan perusahaan negara, atau pemerintah, selalu pasti membayar. Nggak mungkin, nggak bayar. Kemudian, di atas bonds, tentu ada stocks, yang resikonya lebih tinggi, karena dia mendapat cash flow residual. Sisa, yang dibayarkan kepada kreditor, itulah yang baru diperoleh, oleh shareholder, atau stockholder. Dengan demikian, stock selalu lebih beresiko daripada bonds. Nah, kemudian, terakhir, derivative, forward futures option swap. Ya, ini, paling beresiko. Ya, jadi kalau kita lihat, yang di atas, ini paling stabil. Risiko paling kecil, lower risk, dan tentunya, expected return-nya juga paling kecil. Sementara, makin ke bawah, ini higher risk, dan higher expected return. Ya, dan derivatif ini yang paling tinggi, risikonya. Ya, kalau di antara risky instruments, bonds, lebih rendah risikonya dibandingkan stock. Bagaimana dengan mutual fund? Kok, jadi nggak ada di sini? Ya, mutual fund itu adalah gabungan dari beberapa aset. Jadi, kalau misalnya, mutual fund-nya terdiri dari beberapa bonds, maka dia nggak jauh beda dari bonds ini, risikonya. Dia bikin juga expected return-nya. Kalau mutual fund-nya terdiri dari saham, stocks, ya maka, risiko dan expected return mutual fund kurang lebih sama dengan stock. Seperti itu. Kecuali tentunya, Anda baru saja belajar, risikonya, kalau kita membeli mutual fund, itu risikonya pasti lebih kecil dibandingkan membeli beberapa stock saja. Kenapa? Unique risk-nya telah dieliminasi atau telah direduksi. kurangi, ya. Nah, risk-free instrument, kenapa SPN disebut risk-free? Tadi telah saya sebutkan. Pertama adalah karena default-free, nggak pernah gagal bayar, ya. Government di seluruh dunia harus selalu membayar utangnya. Jadi, kalau misalnya SPN sudah jatuh tempo, Anda nggak perlu khawatir, ini akan dibayar nggak ya? Nanti pokok yang saya telah setorkan sebelumnya, kan ini pinjaman. kita memberikan pinjaman kepada negara, seolah-olah begitu, ya. Anda nggak perlu khawatir, akan terjadi default nggak gagal bayar. Default artinya gagal bayar. Tidak mungkin, ya. Karena pemerintah tinggal menerbitkan surat utang baru, kalau memang kebetulan nggak ada dana. Ya, jadi utang ganti lubang, tutup lubang itu seluruh dunia, seluruh, di seluruh dunia pemerintah melakukan itu. Government melakukan itu, ya. Kedua, bukan hanya default-free, pasti dibayar, tapi juga bebas dari interest rate risk. Ya, tadi telah saya jelaskan, dalam jangka pendek, ya, suku bunga itu nggak terlalu naik turun. Dengan demikian, karena dia punya short maturity, maka T-bills atau SPN ini tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Karena dalam jangka pendek, suku bunga itu naiknya sedikit sekali naik turun. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, kalau diterbitkan oleh corporation, itu disebutnya certificate of deposit, atau CP, ya, commercial paper namanya. Itu, lebih, sedikit lebih beresiko, tapi kadang-kadang disebut juga sebagai risk-free assets, sebagai short-term instrument. Ya, jadi kalau kemarin saya telah berikan contoh, dan nanti juga diberikan contoh, bahwa ada reksadana pasar uang, namanya money market instrument, ya. Itu adalah certificate of deposit dan commercial paper. Ini surat utang jangka pendek sekali, diterbitkan oleh bank dan oleh perusahaan swasta, ya. Ini kadang-kadang disebut juga risk-free karena sangat-sangat short-term. Ya, dan buat Anda yang punya uang anggur, jangka pendek, ini, boleh dianggap sebagai risk-free. Jadi Anda boleh beli itu dan mendapatkan return yang lebih bagus daripada sekedar saving di bank. Ya. Nah, tapi tentu kalau perusahaan swasta punya default rate, ya, yang lebih tinggi daripada, daripada pemerintah, sehingga biasanya juga memberikan high interest rate. Bunga dari CD dan CP ini lebih bagus biasanya daripada SPN yang diterbitkan oleh negara. Karena memang ada sedikit lebih beresiko di sana. Resikonya itu default, karena perusahaan swasta selalu ada resiko bisa bangkrut, nggak bisa bayar utang. Tapi sekali lagi ke depan, ya, apart dari cerita ini, ya, meskipun Anda sekarang tahu sedikit, ya, bahwa ada yang namanya yang diterbitkan, bonds yang diterbitkan oleh swasta, yang dalam jangka pendek boleh dianggap sebagai risk-free. Kedepan, kalau dalam kuliah ini kita membahas risk-free aset, itu maksudnya cuma satu, yaitu SPN, atau T-bill. Ya. Sekali lagi, kalau ke depan, dalam pelajaran kita ini, khususnya ketika membahas diversifikasi, yang disebut dengan risk-free aset, adalah aset-aset yang dibawah setahun, aset utang yang diterbitkan oleh government, ya, yaitu SPN, ya, surat utang yang diterbitkan oleh government. Baik. Nah, kalau kita punya mutual funds, ya, tadi telah saya sampaikan, risikonya juga bervariasi, ada tergantung daripada jenis aset yang dimasukkan ke dalam portfolio-nya. Jadi, kalau tadi pasar uang, misalnya, di dalamnya ada commercial paper, ada deposito, ya, certificate of deposit, CD, CP, kemudian T-bills, SPN, ya, itu dimix dalam sebuah reksadana, reksadana pasar uang, itu adalah instrumen reksadana dengan risiko paling rendah, dan itu cocok untuk investasi jangka pendek, ya, jadi kalau Anda punya investasi horizon-nya di bawah setahun, cocok ini masuk reksadana pasar uang, ya. Nah, kemudian fixed income, ini government bonds, ya, mungkin corporate bonds, itu juga masuk ke sini, tentu resikonya sedikit lebih tinggi, dan oleh karena itu, jangan untuk dana, jangan pendek, ya, kalau Anda punya 1-3 tahun, bolehlah masuk ke sini, ya, dan kalau untuk reksadana campuran, artinya, tidak hanya fixed income, tidak hanya bonds, isinya, tapi juga ada saham di dalamnya, resikonya lebih tinggi, dan akhirnya, kalau ada reksadana yang isinya hanya ada saham, tentu resikonya juga lebih tinggi, ini cocok kalau, jangka waktu investasi Anda, horizon investment-nya di atas 5 tahun, ya, nah, jadi, ke sana, resiko makin tinggi, sehingga cocoknya untuk jangka panjang, ingat ya, kalau resiko besar, berarti standar deviasinya tinggi, dan Anda punya, butuh banyak kesempatan intinya, ya, kenapa harus jangka panjang itu, karena Anda butuh banyak kesempatan, untuk mendapatkan average return-nya, ingat gambar kurvanya, ya, kadang di atas, kadang di bawah, untuk mendapatkan yang di tengah itu, harus banyak attempt, kurang lebih seperti itu, ya, dan tentu, bersama dengan higher risk, Anda mendapat return, expected return juga yang lebih tinggi, dan keuntungannya lagi, kalau Anda mutual funds, berarti ini tidak membeli 1-2 saham, maka yang Anda beli ini sudah ter-diversifikasi, artinya, shape ratio-nya juga bagus, dibandingkan beli saham tunggal, karena unique risk-nya, telah saling menghilangkan, antara satu saham dengan saham lain, atau dengan bonds dan saham, di dalam portfolio tersebut, di dalam portfolio reksa dananya, ya, unique risk-nya sudah saling menghilangkan, sehingga total risk-nya berkurang, tinggal ada systematic risk, yang ada di dalam portfolio Anda, ya, dan expected return-nya, nggak lantas artinya turun, dengan mengurangi risiko tersebut, ya, jadi, itu sebabnya kenapa dalam pelajaran terdahulu, saya sampaikan, higher risk, tidak selalu memberikan, higher expected return, karena sebenarnya, ada risiko yang bisa dikurangi, tanpa mengurangi expected return, ya, Anda hilangkan dulu dong, ya, risiko-risiko itu, yang unique risk itu, dengan melakukan diversifikasi, ya, tanpa mengurangi expected return-nya, jadi, sekali lagi, untuk mendapatkan, higher expected return, Anda perlu, berani mengambil risiko, ya, higher expected return, pasti memerlukan higher risk, tetapi tidak semua risk, itu akan memberikan, ekstra manfaat, ya, karena ada risiko yang bisa dikurangi, dengan melakukan diversifikasi, jadi, kalau unique risk-nya dihabiskan, ya, dengan diversifikasi, Anda mendapatkan rasio perbandingan, antara expected return, dibandingkan dengan, risiko yang paling baik, ya, itu tujuan dari, diversifikasi, dan, kita sudah bahas, perbedaan juga, antara risk-free, dan risky instrument, sekali lagi, risk-free hanya satu, yang disebut SPN, atau T-Bills, ya, surat berharga jangka pendek, atau surat utang jangka pendek, yang diterbitkan pemerintah, atau korporasi, kenapa bebas risiko, khususnya untuk SPN, karena, satu, diterbitkan pemerintah, tidak akan pernah gagal bayar, dan yang kedua, dalam jangka pendek, suku bunga tidak berfluktuasi, terlalu besar, baik, bagian yang terakhir, kita akan membahas tentang, risk aversion, dan indifference curve, nah, setiap dari saudara yang mengikuti, kuliah ini, punya, selera, risiko berbeda-beda, ya, ada yang lebih berjiwa petualang, ada yang lebih safe player, tidak ada, satu orang pun, yang bisa mengatakan, yang satu lebih baik, daripada yang lain, itu tergantung, pribadi Anda, masing-masing, ya, ada orang yang senang, olahraga yang ekstrim, ya, bagus, ada orang yang, tidak suka risiko, mainnya, olahraganya yang aman-aman saja, hanya mau berenang, atau, lari, ya, tapi yang ekstrim, mau belajar, terjun payung, diving, ya, ada orang yang begitu, nah, itu tidak ada satupun, rumus yang menunjukkan, yang mana sih, yang paling baik, karena setiap orang punya, profile risk, berbeda-beda, ya, ada yang suka risiko, punya istilahnya, risk appetite, ya, punya selera terhadap risiko, ya, ada banyak orang yang senang ke, kasino, gambling, yang berisiko, uangnya bisa habis, tapi ada banyak juga orang yang, yang tidak suka, ya, dan maunya, nabung yang aman saja, sedikit pun risiko, dia nggak berani, ya, hanya naruh tabungan di bank, misalnya, berbeda banget dengan gambler, yang berani, uangnya hilang semua, nah, ditanya mana yang lebih baik, ya, masing-masing bisa punya pilihan, risikonya mau besar, atau kecil, gitu ya, jadi, investasi itu, pada akhirnya harus disesuaikan, dengan selera risiko, masing-masing, atau risk appetite, ya, nah, sekarang kita akan membahas, hal tersebut, bayangkan, kita punya, sebuah portfolio, gabungan beberapa saham, yang memberikan, profil seperti ini, ya, ke kanan ini, standar deviasi, atau risiko dari portfolio, ya, risiko dari return-nya, bisa naik turun, ya, ini deviasinya seperti ini, sebesar sigma P, ya, ke atas ini, sumbunya adalah expected return, ya, si P ini, memberikan risiko sebesar sigma P, dan dia, memberikan expected return, sebesar, ini ya, ERP, expected return dari si portfolio, oke, nah, sekarang, P ini, lebih menarik, dari pilihan di kuadran mana, kalau saya bagi 4, ya, dari titik P ini, ada 4 wilayah nih, ini wilayah 1, berada di sebelah kiri atas, dari titik P, area 2 ini, berada di kanan atas, dari titik P, area 3 ini, kiri bawah, dari titik P, area 4 ini, adalah, kanan bawah, dari titik P, nah, sekarang, kita lihat, manakah yang, lebih menarik, dari P, ya, coba kita lihat, ini kelihatannya, kalau ada portfolio di sini, lebih menarik ya, kenapa? karena resikonya, ini lebih kecil, ya, ini semua, area ini lebih kecil, daripada P, dari sini ke sini, semua lebih kecil, daripada P, resikonya ya, tapi returnnya lebih tinggi, betul ya, berarti seluruh wilayah 1 ini, semua portfolio yang ada di sini, pasti, lebih menarik daripada P, ya, termasuk saham, mungkin ada saham, ada portfolio lain, aset apapun di sini, bisa sudah terdiversifikasi, atau belum, semua yang ada di wilayah 1 ini, pasti lebih menarik dari P, kenapa? karena resikonya lebih kecil, dan, returnnya lebih tinggi, ya, jadi P lebih menarik, dari pilihan di kuadran, sorry, P, kalah menarik, dibandingkan yang ada di 1, ya, tapi kalau dibandingkan dengan yang di 4, seperti apa? coba, semua aset yang ada di wilayah 4, mau stok, mau bonds, mau apapun itu, ya, muncul fast, kalau dia ada di wilayah 4, berarti resikonya, ini semua di wilayah ini, lebih besar daripada resikonya si P, tetapi returnnya di bawah dari returnnya si P, berarti di sini semua, nggak menarik, dibandingkan dengan P, ya, jadi wilayah 4 ini, kalah menarik daripada P, dan P kalah menarik dibandingkan yang 1, karena yang 1 ini, resikonya lebih kecil, returnnya lebih tinggi daripada P, nah, jadi, kita pengen ke sana ya, preferred directionnya, adalah kiri atas, northwest, ya, jadi 4, kalah menarik dibandingkan P, P kalah menarik dibandingkan 1, ya, jadi P, lebih menarik dibandingkan dari pilihan di kuadran, 4, tapi dia P ini kurang menarik, dibandingkan, kalah menarik dibandingkan pilihan yang ada di, kuadran 1, oke, ini Anda paham ya, nah, bagaimana dengan diagram 2 dan 3, nah, kuadran 2 dan 3 ini, ini resikonya, ada yang lebih kecil daripada P, tapi return juga tambah kecil, ya, semakin ke sini semakin kecil resikonya, tapi returnnya juga bisa tambah kecil, nah, yang di sana, returnnya juga lebih besar daripada P, tapi resikonya juga lebih besar, nah, berarti, di wilayah 2, sampai wilayah 3 ini, ada satu wilayah di mana, kalau returnnya tambah besar, ya, resikonya tambah besar, sehingga, ada satu area, ya, di mana, kita menganggapnya sama saja, disebutnya indifferent, ya, nah, ini kalau kita lihat ya, di sini, P dan Q contohnya, Q ini, resikonya lebih tinggi daripada P, betul ya, sebelah kanan ya, daripada P, tetapi, expected returnnya, returnnya juga lebih tinggi daripada P, nah, buat seseorang, bisa saja, Q dan P ini sama menariknya, ya udahlah, kalau beli P, saya dapat risiko sekian, dapat return sekian, tapi kalau Q, ya, Q ini saya, resiko nambah, tapi juga, returnnya nambah, jadi kalau ditanya, mana yang lebih, baik buat seseorang, ya, mungkin ini nggak, nggak ada bedanya, P dan Q ini, profilnya sama saja, memberikan kepuasan yang sama, ya, beli P, resikonya lebih sedikit, ya, wajar dong, saya dapat expected return lebih kecil, ya, kalau saya mau nambah ke Q, ya, resiko nambah, tapi juga expected return nambah, ditanya mana yang lebih happy, ya, sama saja, nah, berarti ada pilihan-pilihan yang, buat kita itu sama saja menariknya, atau sama tidak menariknya, jadi, tidak, satu lebih baik daripada yang lain, ya, karena, kalau ke sini ya, meskipun expected returnnya lebih kecil, misalnya di sini R ya, tetapi kan, resiko juga lebih kecil, nah, kombinasi pilihan-pilihan tersebut, bisa dibuat dalam sebuah garis yang disebut, indifference curve, indifference artinya, nggak ada satu lebih baik daripada yang lain, buat saya itu sama saja, jadi, ini adalah sebuah konsep saja, ya, untuk menjelaskan bahwa bagi seseorang, ada pilihan-pilihan yang sama menariknya, meskipun tingkat resikonya beda, jadi, kalau di sini, resikonya kecil, di sini menengah, di sana resikonya semakin besar, karena semakin ke kanan, tapi karena pada saat yang sama, return juga naik, ya, di sini kan paling rendah, resiko rendah, expected return juga rendah, ya, dengan menaikkan resiko, saya juga, merasa wajar ya, expected returnnya naik, dan buat saya ini nggak ada bedanya, itu sebabnya disebut, indifference curve, jadi seluruh pilihan yang ada di garis ini, buat saya memberikan kepuasan yang sama, tingkat kepuasannya sama, oke, ya, jadi itu indifference curve, ya, saya harap Anda betul-betul memahami, apa arti, dari indifference curve, yaitu pilihan-pilihan portfolio, yang memiliki, expected return, dan, sigma portfolio masing-masing, dengan, kepuasan yang sama, ya, memberikan kepuasan yang sama, nah, sekarang, kita akan membahas yang disebut dengan, risk aversion, aversion adalah penghindaran daripada risiko, risk aversion adalah, tingkat ketidaksukaan seseorang terhadap risiko, ya, aversion menghindar, atau tingkat penghindaran, ya, ketidaksukaan seseorang terhadap risiko, nah, jadi, saya adalah pribadi yang cukup menyukai risiko, tetapi istri saya tidak terlalu suka risiko, dia maunya yang lebih aman, ya, jadi, dia lebih risk averse, daripada saya, ya, dengan kata lain, saya punya risk appetite, selera terhadap risiko yang lebih tinggi, ya, jadi risk appetite, lawan katanya risk averse, gitu ya, nah, profilnya mungkin bisa digambarkan di sini, ya, coba kita lihat di gambar ini, saya orang yang lebih suka risiko, digambarkan dengan yang merah ini, profil indifference curve-nya, ya, buat saya, pilihan-pilihan yang di sini sama menariknya, nih, ya, contoh kita lihat yang merah yang di atas ini, ini adalah saya, karena saya lebih suka risiko, ya, jadi contohnya, untuk kepuasan, tingkat kepuasan 0,09, ini satuannya, nanti saya jelaskan, nggak pakai satuan, karena ini memang hanya indeks saja skala, ya, untuk menjelaskan konsepnya, jadi Anda jangan melihat rumusnya, atau ini sebagai sebuah sesuatu, angka yang bisa diukur, ya, ini bukan sesuatu yang akan diukur, kamu risiko versinya, angkanya berapa, 3,7 atau 3,3, nggak begitu, ini hanya konsep membuat Anda mengerti, nanti ya, bahwa orang itu berbeda-beda pilihannya, ya, contoh ya, buat saya, kepuasan mendapatkan 0, ya, 0 risiko, tapi mendapatkan return tertentu, itu memberikan 0,09, kalau di sini ya, terus, kalau saya tambah risikonya, saya senangnya, mendapatkan expected return seperti ini, naik langsung ke sini ya, mungkin 40%, nih, ya, atau di sini lah, sekitar 35%, kalau saya punya portfolio yang risikonya 35%, ya, dan expected return-nya katakan 20%, ini sama kepuasan saya dengan pilihan-pilihan lain sepanjang garis ini, ya, jadi contoh, kalau saya punya portfolio yang risikonya 50%, ini perlu expected return sekitar 30% di sini ya, baru itu memberikan kepuasan yang sama dengan pilihan yang tadi, semua sepanjang garis ini, buat saya sepanjang garis ini indiferen, tidak ada bedanya ya, risiko naik, tapi expected return naik, ya, kepuasannya 0,09, nah, tetapi, istri saya tidak suka risiko, jadi kalau dia mau happy-nya sama dengan saya, dia harus dikasih expected return yang lebih tinggi, karena dia tidak suka risiko, jadi reward-nya harus ditambah untuk tingkat risiko tertentu, jadi contoh, kalau istri saya ingin puasnya sama 0,09 terhadap investasinya, pada tingkat 50%, standar deviasi, dia tidak mau dikasih segini, dia cuma dapat 30%, dia mintanya 2 kali dari saya, 60% expected return setahun, baru dia sama happy-nya dengan saya, karena apa? karena dia lebih risk averse, jadi dengan kata lain, orang-orang yang lebih risk averse, ini diagramnya akan lebih tegak, ya, nah, kalau ada orang yang lebih tidak suka risiko lagi, gambarnya akan lebih ke kiri lagi nih, lebih tegak lagi seperti ini, ya, artinya untuk dapat risiko 20% aja, dia minta 60% misalnya, jadi gambarnya gini, nah, ya, kemudian ini ada pilihan lain, ya, jadi buat saya, semua pilihan yang ini sama aja, kepuasannya, ya, ini saya yang merah ya, nah, kalau pilihan-pilihan itu memberikan return di bawahnya, contohnya seperti ini, ini juga pilihannya sama aja, buat saya ini memberikan kepuasan yang sama, ini indifference yang sama buat saya, tetapi kepuasannya akan turun, kenapa? contoh, di tingkat risiko 50% saya, nggak jadi dapat 30 nih, tapi sedikit di bawahnya, berarti, profil saya ini yang merah, yang di bawah ini, memberikan kepuasan yang lebih rendah, dibanding yang di atas, ya, jadi itu dia, jadi, buat seorang yang risk lover, seperti saya, saya, akan mendapat kepuasan 0,09 nih, kalau pilihannya seperti ini, dan kepuasannya hanya 0,05, kalau pilihannya seperti yang di bawahnya, ya, artinya returnnya lebih kecil, risikonya sama ya, dengan yang di atasnya, jadi contohnya ya, untuk risiko yang sama, return lebih kecil, maka kepuasannya pasti lebih kecil, dan begini juga istri saya, ya, kalau dia kepuasannya 0,05, happy-nya dengan saya sama nih, 0,05, maka dia, juga minta lebih tinggi, returnnya daripada saya, saya di sini mungkin 28 gitu ya, dia minta mungkin di sini, dua kalinya 56, tapi kepuasan yang, pilihan yang di bawah ini, lebih rendah daripada, tentu kalau di sini dia dapat 60 kan, ya, jadi poin dari sini apa, ya, pilihan orang itu macam-macam, dan ada yang indifferent, ya, ada yang indifferent, jadi, buat saya, nggak ada bedanya, sepanjang garisnya, saya milih portfolio manapun, saham manapun, sepanjang garis ini, indifferent, ya, buat saya kepuasannya sama saja, tapi kalau ada pilihan yang returnnya di bawah itu, mungkin ada indifferent curve yang lain ya, buat saya, tapi kepuasannya turun, nah, seseorang yang lebih risk averse, nggak suka risiko, dia akan minta kurvanya lebih tegak, ya, lebih tegak, dan kalau ada pilihan yang lebih tegak, tapi returnnya lebih kecil, itu akan memberikan kepuasan yang lebih rendah, oke, jadi untuk setiap tingkat kepuasan tertentu, entah 0,09 atau 0,05, para investor yang lebih risk averse, lebih menghindar risiko, seperti misalnya contoh istri saya, akan mengharapkan kompensasi yang berupa expected return yang lebih tinggi, contohnya di sini ya, untuk kepuasan yang 0,09 nih, ya, dia mintanya 0,6, ya, dibandingkan saya yang minta 0,3, kepuasanya sama, nah, ada pilihan jual untuk kepuasan 0,05, untuk setiap tingkat kepuasan 0,05, para investor yang risk averse, ini pasti dia minta return yang lebih tinggi daripada saya, saya mintanya di sini mungkin 28, dia disana minta 56, ya, di setiap titik ya, di setiap, sepanjang ini, pasti yang risk averse ada di atasnya, nah, jadi, jadi, pesan dari grafik ini apa ya, pertama, orang itu berbeda-beda selera risikonya, ya, dan, untuk seseorang investor, ada pilihan-pilihan berbagai portfolio, yang memberi kepuasan yang sama, meskipun expected return, dan risikonya beda, ya, contohnya buat, orang yang di sini, ya, ini contohnya istri saya, ya, ini semua memberikan kepuasan yang sama, berbeda expected return dan risiko, tapi punya kepuasan yang sama, ada banyak portfolio, kepuasannya sama, tapi, ada portfolio yang sama, juga bisa memberikan kepuasan yang berbeda, untuk orang yang berbeda, ya, jadi, untuk satu investor, ini kan sama semua nih, kepuasannya, tapi untuk saya, ya, untuk kepuasan 0,9, gambarnya seperti ini, ya, jadi, sebagai contoh di sini, portfolio di sini, buat saya, kepuasannya 0,09, wow, sudah asik ya, untuk risiko 20, dapat return sekian, tapi buat istri saya, kepuasannya lebih rendah, ya, hanya 0,05 kepuasannya, karena dia lebih risk averse, nah, buat dia, pilihan-pilihan yang di sini, di garis bawah ini, memberikan kepuasan yang sama semua, 0,05, 0,05, artinya, satu orang bisa punya banyak jenis portfolio, yang kasih kepuasan yang sama, sekali lagi, satu orang bisa punya banyak pilihan, yang memberikan kepuasan yang sama, ya, pilihan dia, buat di sini semua sama kepuasannya, tetapi, satu portfolio, bisa memberikan kepuasan yang beda, untuk orang yang berbeda, ya, contoh di sini, buat saya ini 0,09, ini kepuasannya, tapi buat dia, 0,05, ya, kalau titik ini kan, nah, kepuasan saya 0,09, jadi itu, message penting dari, gambar ini, ya, setiap orang punya risk aversion yang berbeda-beda, sehingga satu portfolio yang sama, bisa memberikan kepuasan yang berbeda, ya, untuk, orang yang berbeda, ya, dan satu orang juga, bisa mempunyai banyak pilihan portfolio, yang memberikan kepuasan yang, sama, sepanjang, indifference, curve, demikian, ya, itu adalah pesan penting dari, slide ini, tentu ada, pendekatan matematikanya, saya tidak mengharapkan Anda harus menghafalkan ini, ya, tapi ini hanya menjelaskan konsep kepuasannya, kepuasan itu, tentu, sangat terkait dengan expected return, semakin tinggi expected return-nya, semakin senang saya, ya, tapi dikurangi, minus setengah A, kali risikonya, karena risiko ini selalu mengurangi happiness kita, betul kan, jadi ER dikurangi, sigma kuadrat, ya, ini adalah risikonya, nah, karena tadi bentuknya, parabola gitu, maka dia persamaan kuadrat, tapi ada faktor A, A ini adalah risk aversion, semakin tinggi A, berarti semakin tidak suka risiko, maka, kepuasan tadi, yang sudah dapat return, dikurangi lebih banyak lagi nih, ya, A-nya makin tidak happy, jadi dimultiplikasi, faktor risikonya ini dikalikan A, ya, makin tidak enak buat saya ada risiko itu, karena, saya risk averse, tidak suka risiko, ya, jadi A-nya istri saya, contohnya tadi, dia lebih risk averse, buat dia, risiko ini harus dikalikan lebih banyak angkanya, ya, mungkin dia A-nya 4, gitu ya, saya A-nya 2, ya, kalau lihat contoh tadi kan kebetulan 4 dan 2 ya, istri saya tuh, kalau ketemu risiko, dikalikan 4 sama dia, gitu ya, dia bandingkan, ini kepuasannya expected return, tapi, harus saya penalti, 4 kalinya risikonya, tapi saya cukup 2 kali, gitu ya, saya cukup 2 kali, karena buat saya risiko is common, ya, ini hanya konsep ya, jadi bukan untuk dihafalkan, rumpus ini, tapi mengerti, bahwa setiap orang itu punya pilihan, nanti beda, ya, apa yang cocok buat saya, tingkat risikonya, dan expected return-nya, kepuasannya tertentu, untuk mendapatkan kepuasan yang sama, mungkin pilihan saudara bisa beda, itu poinnya, ya, expected return tertentu, dengan risiko tertentu, pasti memberikan kepuasan tertentu, buat saya, tapi tingkat kepuasannya, akan beda, dengan buat Anda, semakin Anda nggak suka risiko, maka kepuasan dari portfolio tadi, meskipun expected return, dan, risikonya sama, pasti kepuasannya beda, ya, jadi contohnya gitu, contoh kalau buat di sini, di sini lah, yang gampang ya, buat saya, mendapatkan return, berapa nih ya, katakan, 15 gitu ya, 15% setahun, dengan risiko, deviasi 0,2, buat saya memberikan kepuasan 0,09, wow, I'm happy, tapi buat Anda, ini nggak, ya, buat istri saya lah ya, contohnya, karena dia nggak suka risiko, ya, dia penalti kali 4 tuh ya, artinya kepuasan dia, hanya ikut kurva yang di bawah, indiferennya dia, dia sama yang 0,05, buat dia, pilihan tersebut kepuasannya, 0,05, buat saya 0,09 nih, ya, buat dia itu, 0,05, jadi, satu portfolio yang sama, bisa kasih kepuasan yang berbeda, sama orang yang berbeda, tergantung, daripada, apakah seorangnya, seseorang itu risk averse, atau risk lover, ya, oke, jadi itu, coba Anda ulangi, sampai Anda paham, terima kasih sudah memperhatikan, sampai pelajaran sampai saat ini, mohon diulangi kembali ya, karena ke depan kita akan pakai konsep ini, untuk menentukan portfolio, yang optimal dalam, melakukan diversifikasi, ya, kita akan belajar, bagaimana sih, menggabungkan aset-aset, ya, secara sederhana, kita tidak akan pakai konsep yang terlalu menjelimat, tapi konsep-konsep dasar ini, tolong dipahami tadi ya, apa itu, indifference curve, kemudian lagi, apa itu risk free, apa itu risky assets, ya, pastikan Anda telah, menguasanya, terima kasih, semangat terus belajar, sukses buat Anda semua. Terima kasih telah menonton!